Setiap malam biasanya kami selama 4 hari berturut-turut evaluasi, karena setiap para kepala dinas menjadi koordinator di wilayah 54 lurahan, di samping para lurah dan kecamatan yang terus berkoordinasi dengan Satuan Dulus Tugas, Tingkat RW, dan RT. Jadi karena wilayah perkotaan, kami punya struktur sampai dengan tingkat RW dan RT. Dan Alhamdulillah, antusias dari Satuan Dulus Tugas, RT, RW ini luar biasa. Bagaimana checkpoint pun juga saya nggak banyak, hanya 7 titik checkpoint saja, lebih antara koordinasi di SUP, SAPO, PP, dengan TNI, dan PORI. Tapi saya terus mengaktifasi yang checkpoint di tingkat RW. Jadi pada awal, pada saat saya bilang checkpoint tingkat RW, semua pada bingung, dan para RW bilang, Bu, kami dikasih APD, tolong kami kasih termogan untuk memeriksa masyarakat keluar masuk. Saya bilang, bukan. Bukan seperti itu konsep checkpointnya. Checkpoint dalam arti bahwa sebelum ada COVID-19, kan setiap tamu wajib lapor sama RT 1x24 jam. Nah sekarang kita samakan saja, bagi tamu udah pasti harus wajib lapor, bagi yang keluar wajib lapor ke para RW. Alhamdulillah ini dilaksanakan, dan kemarin juga bahkan ada sistem program aplikasi sederhana, simple, gunakan WhatsApp group, bahkan mereka membuat alur mode tersendiri, kalau mereka memang masih harus bekerja di kantor, maka ada surat izin dari RW atau 111 RW, satu lembar selama satu minggu, dan melapor, dan yang lainnya. Sehingga pada intinya, para RW dan RT mengetahui pergerakan masyarakat ini kemana saja di lingkungannya. Itu sangat sangat memiliki kami. Memangnya agak sulit yang di luar komplet perumahan. Kalau komplet perumahan kan gampang, keluar pintunya gerbangnya sama. Tapi yang di luar komplet perumahan, kemarin sempat ada, apa namanya, ada tanah kutip berantem lah, kurang salah paham. Salah pahaman. Ya, ditutup semuanya, padahal itu akses satu-satunya keluar dari RW yang lain. Nah itu, tapi Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, tentu ditangani oleh peluruh kesamatan, duduk bareng sama-sama komunikasi, akhirnya sekarang terbuka, ada jam pembatasan waktu keluar dan masuk. Ini yang saya apresiasi betul terhadap satu anggus tugas di tingkat RP dan RW, yang ada di tangkang selatan yang terdiri di tujuh kecamatan, lima puluh empat kelurahan. Namun yang PR saya ini adalah yang di luar. Bagaimana kesadaran masyarakat bahkan kemarin ada satu spanduk, kamu diam di rumah, saya di jalanan. Ini kan ada sesuatu provokasi. Kemarin saya sempat-sempat cabut itu dalam arti bahwa masih ada orang yang bergerombol, berkerumun, masih ada, kalau misalnya yang kendaraan ya suka balik lagi gitu kan, atau misalnya masih berhubung persen. Cuman masih tanpa tahu bodi tangkang selatan, tidak perlu lagi sosialisasi kok. Apalagi tangkang selatan sangat terjangkau secara media dan yang lainnya. Tapi di satu sisi mereka bilang, kami bosen bu, udah empat minggu, nggak kemana-mana, ngapain, yaudah keluar sebentar, masa nggak boleh. Jadi ada hal-hal tertentu memang harus ada saling ya. Saling menurut saya disiplin dan kebersamaan. Dalam arti bahwa tidak mungkin ini berhasil, kalau hanya misalnya disiplin saja. Tapi kalau yang nggak disiplin masih kemana-mana, itu sangat penting. Misalnya kata Badai Yassin, ada juga orang yang masih bekerja, Kak Tansel kan ada yang bekerja di Jakarta. Nah, itu bagaimana? Mau tidak mau kan mereka harus. Contoh misalnya salah satu, kok masih ada 60 persen orang yang keluar dari rumahnya, ada apa? Ternyata memang izin Bu Dokter, kalau mungkin disampaikan juga di KSP yang lainnya. Dan yang dikecualikan 8, itu juga ternyata misalnya, kami kerja di telekomunikasi, kami bekerja di perbankan, yang mau tidak mau, mereka juga harus bekerja. Contoh Mas Indra kan masih kerja, padahal kan maunya di rumah. Maunya di rumah. Harus di-breakdown lagi tuh. Misalnya diingatkan lagi, kan masih banyak item yang diperbolehkan. Industri atau apa, mengikuti protokol COVID, ya itulah yang harus lebih diperketar. Kan sesuatu misalnya kayak di perbankan, kan udah sangat cantik. Misalnya nggak perlu semuanya. Udah 50 persen sih Bu sebetulnya, tapi tetap saja. Ya mungkin dengan 30 persen juga sudah lebih. Nah ini ya, mungkin ada beberapa bahan izin Dokter Dian yang kami sedang meng-inventarisir beberapa hal yang tentu pada PR-nya adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan. Karena ada tidak ada PSBB, kami sudah melakukan sebetulnya. Jadi kami sih di awal pada saat mendapatkan izin untuk PSBB, ingin ada sesuatu yang berbeda, Mas Indra. Ada kalau bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah di rumah, kan udah kita lakukan. Physical distancing ya, social distancing. Physical distancing, social distancing, cuci tangan itu kan udah. Cuma apa bedanya sih PSBB? Legalitas hukumnya. Legalitas hukumnya apa? Sanksi. Nah semalam kami bahas nih dengan Forkopinda, tapi ternyata ada kebijakan katanya persuasif dulu, lakukan itu semua, sanksi nanti dulu. Itu urusan keputusan Pemerintah Pusat. Tapi maksud saya, sanksi kan bisa kita lakukan dengan cara bukan berarti juga. Kita harus menghukum orang berat-beratnya. Enggak juga, karena ini kan karantina kesehatan, bukan perusahaan perdana, bukan perusahaan perdata. Tapi jangan sampai loh, hati-hati loh Mas Hidra. Kami ada rencana, insya Allah akan kami berlakukan mulai besok atau lusa. Misalnya kami akan beri, ini izin Dr. Brian mau disampaikan juga, ini yang akan kami terus komunikasikan, bahwa kami tidak akan melakukan sanksi yang berat. Tidak, dari awal juga sejak awal PSBB saya sudah bicarakan kepada Forkopinda, tolong Pasal 93, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, jangan pernah kita gunakan. Karena apa? Karena tujuannya adalah karantina kesehatan. Tapi, mendisiplinkan harus tegas. Dalam arti bagaimana mendidik masyarakat, mengajarkan masyarakat, ini berhasil kalau ada kebersamaan dan saling disiplin. Semalam kita bahas, ini mudah-mudahan diperbolehkan, bahwa kita akan membuat, membolehkan, setiap Satuan Bugus Tugas Tingkat Kecamatan Kelurahan RW. Karena bagian dari Satuan Bugus Tugas, maka diberikan surat. Kalau kemarin baru suat teguran saja. Kalau Mas Hidra lewat tangsel, Mas Hidra berkonceng dua, pada ini dikasih suat teguran sama Pak Polisi. Tapi, kalau sekarang, maka para RT, para RW akan memberikan, bisa ada satu formulir, diberikan kepada Satuan Bugus Tugas kita, maka bagian yang melanggar, bikin pernyataan. Bagi yang melanggar, bikin pernyataan. Kalau ada keramaian, kami lagi membuat ayat polis lain gitu, tapi polis lain Satuan Bugus Tugas. Dan itu saja. Ini yang mudah-mudahan sebetulnya dalam arti, ingin lebih ke mendidik masyarakat, bahwa berhasil PSBB ini, karena saling kebersamaan, saling menghargai orang yang sudah disiplin, betul-betul yang memang berkeiminan, berkomitmen untuk menyelesaikan, memutus mata rantai, bagaimana petugas kesehatan, petugas medis sedang berjuang, tapi di satu sisi juga masyarakat, harus bisa juga sama-sama.